Ketika ayah, ibu, dan Heri pergi jalan-jalan ke alun-alun, pulang-pulang sudah larut malam. Mereka menaiki motor ke alun-alun tadi. Dalam perjalanan pulang harus melewati makam yang lumayan angker dan panjang. Sesaat setelah melewati makam itu, tiba-tiba ada kuntilanak terbang mengikuti motor mereka dan memegangi pundak ibu Heri. Heri yang menghadap ke belakang melihat kuntilanak itu, bukannya takut dan menangis, justru Heri bersikap sebaliknya. Dia berani bahkan saat kuntilanak itu mendekat, seperti akan duduk di jok motor oleh Heri, kuntilanak itu ditendang pakai kakinya. Heri melihat sendiri tubuh kuntilanak itu tembus pandang, bahkan kakinya bisa tembus badannya. Dan setelah itu, kuntilanak itu perlahan-lahan mulai hilang. Heri anak pemberani banget ya guys, kalian juga kan jangan lupa like ya.